Halo Sobat PMKG, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat Sobat, pusat tekanan rendah di perairan selatan Nusa Tenggara Timur serta sirkulasi siklonik yang terpantau terjadi di Laut Natuna, Laut Sulu, di perairan utara Papua serta di Laut Arafuru mampu membentuk daerah pertemuan serta daerah perlambatan kecepatan angin atau yang dikenal dengan istilah konvergensi yang memanjang di Laut Natuna, di Jawa Timur, dari Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur di perairan selatan Nusa Tenggara Timur, serta dari Maluku hingga Papua Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi tersebut Bersama saya Cicik Sucianingsi akan kami update informasi perakhiran cuaca yang akan berlaku untuk esok hari Sabtu 27 November 2021 Berikut informasi selengkapnya Sobat perlu sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat, petir maupun angin kencang yang terpantau akan terjadi untuk wilayah Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Blitung, juga Lampung Kemudian untuk wilayah Jawa terpantau akan terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Serta terjadi pula untuk seluruh wilayah Kalimantan Kita beralih untuk wilayah Sulawesi terpantau akan terjadi di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara Kemudian untuk wilayah Timur Indonesia terpantau akan terjadi di Maluku, Papua Barat, serta wilayah Papua Selain itu, perlu sobat waspadai juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga intensitas sedang yang disertai kilat, petir maupun angin kencang yang terpantau akan terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku Utara Selanjutnya, mari kita simak update informasi perakiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia Terima kasih sudah menonton! Demikianlah informasi yang telah kami sampaikan, semoga dapat menunjang kelancaran aktivitas sobat untuk esok hari Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id Atau sobat juga dapat langsung mengupdate informasi sobat melalui akun media sosial kami di Instagram, Youtube, dan juga Twitter Jangan ragu untuk langsung menghubungi kami di call center BMKG 196 Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa!